Intro Selamat siang pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan saya jumpai dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja, menjalankan tugas Anda. Berjumpa lagi kita di program Suara Net Bicara bersama saya, Sylvie. Pemirsa di zaman modern seperti saat ini, listrik menjadi salah satu kebutuhan utama yang paling banyak digunakan di berbagai sektor. Selain berfungsi sebagai penerangan, arus listrik juga merupakan sumber energi gerak karena dengan menggunakan energi listrik bisa menggerakkan mesin yang membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Begitu pun dengan keberadaan PLTP Ulumbu yang saat ini beroperasi untuk menyuplai kebutuhan arus listrik di Kabupaten Mangrai dan sekitarnya. Seperti kita ketahui, pemerintah saat ini gencar mengkampanyekan dan merekomendasikan agar menggunakan pembangkit listrik dari sumber yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah rencana pengembangan PLTP Ulumbu. Lalu apa saja kelebihan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal? Jangan kemana-mana, simak ulasannya bersama Suara Net TV. Dihimpun dari berbagai sumber, energi panas bumi juga dikenal dengan nama energi geotermal yang berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kata geo memiliki arti bumi dan kata termal memiliki arti panas, kata geotermal memiliki arti panas bumi. Energi panas bumi sendiri dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil, panas bumi merupakan sumber energi bersih dan hanya melepaskan sedikit gas rumah kaca. Geotermal merupakan salah satu sumber energi bersih atau energi hijau, atau energi baru terbarukan, EBT, yang membawa dampak minimal yang dapat ditanggulangi apabila dibandingkan dengan sumber energi fosil, batu bara diesel, dan lain sebagainya. Kenapa pengembangan geotermal atau panas bumi penting? Ini untuk menyikapi permasalahan kerusakan lingkungan, pemanasan global atau global warming, dan perubahan atau krisis iklim. Pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia telah bersepakat dan berkomitmen untuk pindah ke pemanfaatan energi bersih atau energi baru terbarukan. Ada pun beberapa rekomendasi agar pengembangan ketenaga listrikan saat ini menggunakan energi baru terbarukan atau energi ramah lingkungan di antaranya, yaitu Kyoto Protocol, yaitu sejak 16 Februari 2005. Persetujuan internasional yang mengatur pelaksanaan konvensi perubahan iklim, dan menurunkan emisi gas rumah kaca dalam rangka menjaga kestabilitasan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Paris Agreement sejak November 2016 merupakan bagian dari United Nations Framework Convention on Climate Change bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim global dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. ASEAN Clean Energy Energy Convention Agreement, yaitu pada 24 Juni 1986, kesepakatan ini ditujukan untuk mempromosikan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam pengembangan dan penggunaan energi bersih. Agreement on the Implementation of the ASEAN Plan of Action for Energy Corporation APEC periode 2016-2025, kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya ASEAN dalam mendorong energi bersih dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Gereja Katolik Universal Gereja Katolik turut mendukung gagasan tersebut. Dalam ajaran sosial Laudato Si, Pemeliharaan Rumah Kita Bersama pada tahun 2015, Bapak Sri Paus Franciscus telah menghimbau kepada seluruh umat, baik Katolik maupun agama lain, untuk merubah cara hidup kita supaya tidak merusak lingkungan, agar menjaga keberlanjutan lingkungan. Antara lain, Bapak Sri Paus menganjurkan untuk mengurangi pemakaian sumber energi kotor dan menggantikannya dengan energi bersih antara lain, hidro, tenaga surya, angin atau bayu, dan geotermal panas bumi. Kegiatan panas bumi juga harus tetap memperhatikan lingkungan mengingat keberlangsungan panas bumi sangat bergantung pada lingkungan di sekitarnya, termasuk satwa dan tumbuh-tumbuhan. Panas bumi merupakan energi yang sangat ramah lingkungan, di mana CO2 yang dihasilkan dari PLTP hanya 1,5% dari PLTU dan 2,7% dari PLTG. Ada pun karakteristik umum energi panas bumi yaitu 1. Sumber energi bersih, ramah lingkungan, dan sustainable. 2. Tidak dapat diekspor, hanya dapat digunakan untuk konsumsi dalam negeri. 3. Bebas dari resiko kenaikan atau fluktuasi bahan bakar fosil. 4. Tidak tergantung cuaca, supplier, dan ketersediaan fasilitas pengangkutan dan bongkar muat dalam pasokan bahan bakar. 5. Terakhir, tidak memerlukan lahan yang luas. 5. Ramah terhadap lingkungan menjadi salah satu karakteristik energi panas bumi yang harus digarisbawahi. 6. Energi panas bumi bersifat ramah terhadap lingkungan tidak hanya dalam aspek produksi tetapi juga aspek penggunaan sehingga dampaknya berperan positif pada setiap sumber daya. 6. Pada saat menjalankan proses pengembangan dan pembuatan, tenaga panas bumi sepenuhnya bebas dari emisi. 7. Tidak ada karbon yang digunakan untuk produksi, kemudian seluruh prosedur juga telah bebas dari sulfur yang umumnya telah dibuang dari proses lain yang dilakukan. 7. Penggunaan energi panas bumi memang tidak akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. 8. Oleh karenanya, efek dari pemanasan global yang disebabkan oleh emisi dari bahan-bahan minyak akan berkurang. 9. Dalam penggunaannya sebagai pembangkit listrik, tenaga panas bumi tidak akan dibutuhkan bahan bakar minyak yang bisa menyebabkan polusi udara. 8. Baik, selamat datang. 8. Karena kebetulan juga di sini adalah area persawahan dari warga yang berada di sekitar kawang Ulumbu. 8. Terlihat memang tidak terlalu bahaya ya, tapi sebenarnya di sini menyukai energi panas bumi yang sangat luar biasa. 9. Dari sini sekitar seratusan meter pusat pengembangan geotermal Ulumbu itu berada di sekitar sebelah sana ya. 9. Karena kami tadi datang dari arah utara ya, selatan ya, menuju ke sini. Dan ini ya, terlihat ini kira-kira kawahnya. Masih jauh ke atas. Asapnya masih mengepul dan terlihat juga tanaman di sini. Ini sepertinya semuanya subur ya. Tidak ada yang berpengaruh langsung entah kemudian karena asap belerang ataukan sumber panas yang memang secara kasat mata ataupun secara logikal lurus kita menganalisanya bahwa panas bumi akan mengakibatkan tanaman rusak dan lain sebagainya. Ternyata tidak ya. Jadi yang kami lihat di sini ini sawah, sawah warga yang berada di sekitaran kawah Ulumbu. Baik, terima kasih dari kawasan kawah Ulumbu. Saya Pamidya, selamat siang. Terkait dengan isu kerusakan lingkungan, kami pun menemui Kepala Desa Wewo, Lawrence Yuslanggut, dan juga untuk menanyakan terkait rencana pengembangan PLTP Ulumbu. Karena unit 5 dan 6 Belpet G dan J berada di wilayah genang lale Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Mangrai, Nusa Tenggara Timur. Kades Lorenz mengaku masyarakat sangat mendukung karena semenjak PLTP Ulumbu beroperasi tidak berdampak bagi kehidupan mereka maupun tanaman mereka. Dia juga mengatakan bahwa saat ini masyarakat masih menunggu kapan pengembangan itu mulai dikerjakan. Yang sudah disurvei dua, yaitu Belpet G dan Belpet J. Sekarang yang sudah identifikasi lokasinya, yang bahkan sampai sudah kegiatannya, sampai sudah perhitungan aset yang ada di dalam tanaman itu, di Belpet G. Jadi semuanya masyarakatnya dan pemilik lahannya itu tidak pernah ada penolakan. Jadi mereka juga ya, karena sudah terbiasalah, jadi dengan kejadian PLTP Geotirmal yang kami sudah rasakan selama 12 tahun ini, artinya Geotirmal ini tidak ada dampaknya bagi kami. Jadi kami tetap mendukung kegiatan ini, kegiatan PLN untuk pengembangan dua titik ini yang terjadi di Desa Wewo. Dari itu kita bisa ketahui bersama selama ini dan kegiatannya ini kan sudah hampir satu tahun lebih. Jadi artinya masyarakat di sini tidak pernah melakukan kegiatan anarkis atau penolakan-penolakan, dan justru masyarakat di sini masih antusias, dan mereka masih mendambakan kapan kira-kira realisasinya kegiatan ini. Jadi untuk posisi sampai saat sekarang, keadaan masyarakat Desa Wewo menyangkut pengembangan PLTB, titik G dan J ini masih aman-aman. Bahkan mereka rasa melukur. Terlebih yang di titik GJ itu, karena itu kan milik keluarga Genangladeh. Jadi pemilik-pemiliknya juga ada di sini tadi, yang 38 orang itu. Jadi mereka sekarang mendambakan, artinya secepatnya mereka punya juga harus identifikasi. Karena memang identifikasi awal sudah. Jadi mereka masih mendambakan kapan kelanjutannya dari kegiatan ini, di titik GJ ini. Itu yang kami sekedar informasikan kepada Bapak, 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 media. Selebihnya, Bapak, dia sendiri, saatnya situasinya masyarakat di sini. Karena semakin penasaran dengan isu terkait dengan kerusakan lingkungan, kami pun mendatangi daerah sekitar PLTP Ulumbu. Alhasil apa yang kami lihat jauh dari perkiran kami, pohon-pohon serta tanaman pertanian warga terlihat tumbuh begitu suburnya. Bahkan kami menyaksikan sendiri sawah yang berdampingan langsung dengan kawah Ulumbu, terlihat padinya tumbuh begitu subur. Sawah tersebut juga jaraknya kurang lebih hanya 200 meter dari pusat pembangkit PLTP Ulumbu. Sementara untuk air minum juga berdasarkan pengakuan dari warga setempat, hingga saat ini masih menggunakan sumber air yang sama semenjak sebelum PLTP Ulumbu beroperasi dan air tersebut mengalir di tengah sawah dengan menggunakan pipa.